Bagi Jemaat Solafideh Ibadah di awal bulan Oktober ini atau 84 hari menjelang hari Natal, terasa istimewa dengan kehadiran Wakil Ketua atau Wakil 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Riki Hempagawak atau RHP bersama rombongan yang hadir untuk beribadah bersama, serta menyerahkan secara langsung bantuan berupa uang tunai dan bahan bangunan untuk pembangunan pastori Jemaat Solafideh Ibu, Kampung Ibu, Distrik Kemp Tukresi, Kabupaten Jayapura. Bantuan ini diterima langsung oleh Ketua Klasis Wilayah Kemp Tukresi, Pendeta John Anderi. Di hadapan para wartawan usai beribadah bersama, mengaku jarang-jarang ada seorang pemimpin datang ibadah di gereja kecil kami dan memberikan bantuan pembangunan pastori yang sudah kami gumuli dalam doa selama kurang lebih 15 tahun. Dan saat ini RHP datang untuk menjawab segala pergumulan Jemaat. Untuk itu, atas nama Jemaat, dirinya mengucapkan terima kasih atas bantuan dana sebesar 100 juta rupiah dan bahan bangunan. Yang datang memberikan bantuan kepada kami di Jemaat-Jemaat Solafideh Ibu, kami sudah berguna tentang penggunaan konsistori selama 15 tahun. Dan beliau datang dan memberikan jawaban kepada kami untuk menjawab segala pergumulan Jemaat-Jemaat. Atas nama Jemaat dan seluruh warga Jemaat Solafideh Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sementara itu, Riki Hampagawak atau Wakil 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang juga Bupati Mamramo Tengah mengatakan, dirinya sangat bersyukur dapat hadir beribadah bersama dengan seluruh Jemaat yang ada di gereja Solafideh Ibu. Dan pada kesempatan itu, atas nama Partai Demokrat Provinsi Papua, dirinya menyerahkan bantuan dana sebesar 100 juta serta bantuan bahan bangunan. Yang mana dari bantuan ini diharapkan dapat membantu menjawab pergumulan serta kerinduan dari Jemaat yang sudah cukup lama untuk pembangunan gedung pastori gereja yang sudah dibangun kurang lebih hampir 14 tahun, namun pembangunan belum selesai. Dan juga harapan kami ke depan Jemaat bisa ada tempat untuk persiapan ibadah. Itu intinya. Kami juga hadir di sini tidak melihat dari sisi gereja apa, tapi pelayanan kami sudah kami lakukan di semua gereja. Untuk itu kami berterima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini dan juga semua jemaat majelis yang sudah menerima kami beribadah bersama-sama di sini. Dan harapan kami hubungan baik kami ini terus akan berjalan karena hanya dalam Tuhan kita bisa bersegara. Sehingga hubungan ini akan terus kita lakukan. Sehingga jemaat bukan hanya ini saja, ada jemaat-jemaat yang lain yang di daerah ini bisa kita juga kerjasama dengan mereka. Kerjasama kami ini hanya untuk bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih dan selamat siang, Tuhan. Diharapkan pembangunan pastori gereja akan selesai sesuai rencana pada bulan Desember 2020. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.